ya guys kembali lagi bersama dengan DR di channel kesayangmu hari ini waduh kabar gembira nih bagi kamu para pencinta game Genshin Impact nih ada HPnya maksudnya Genshin Impact bikin HP wih keren banget enggak sih jadi sebenarnya ini brand smartphone one plus tahu kan one plus bikin smartphone edisi spesial Genshin Impact jadi paketannya tuh pernah penik Genshin Impact semua nih dan ini keren banget dan saya penasaran ini one plus bikin smartphone Genshin Impact dia pakai smartphone apa sih kayaknya belum saya pernah bahas kayaknya ya ada yang tahu pakai One plus tipe apa ah nggak ada yang tahu kan yuk kita cari tahu sama-sama ya Oke jadi ini dia boxnya kayak begini nih kita bisa lihat tuh tulisannya ada ya tulisan Genshin Impact tuh ada tulisannya one plus ya di sini dan ini logonya logo Genshin Impact ada yang tahu enggak nih bener kan kemudian di samping sampingnya ini tulisannya tuh one plus Genshin Impact disini juga one plus Genshin Impact di bagian belakangnya enggak ada apa-apa boxnya ini warna-warna apa yang warna-warna hijau kebiru-biruan gitu ya warnanya Genshin Impact yuk udah perasaan dalamnya kayak apa ya terlihat yuk ceng terdeng zoom Wow 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 ini ada wah kameranya kurang cukup di depan aja nih guys Kak Wih gila pas dibuka nih ceng Genshin Impact keren banget ya baru kali ini saya nemuin box HP yang kalau dibuka ada beginiannya sing-sing gila nih Genshin Impact ini karakternya sukros ya kalau nggak salah ya Wah keren keren banget nah penasaran nggak di dalam itu ada apa aja di sini kita bisa lihat juga nih ada tulisannya design by one plus Oke ini gambarnya kalau karakternya si Genshin Impact ngeluarin jurus ya Cia langsung buss kayak gitu ih lah keren banget ya dilipet gini dia kayak nggak ada apa-apa pas dibuka dia us gitu keren dah udah sekarang langsung coba buka ya di sini oke Iya uh ada apa aja nih Iya Wih gila Oke kita bagi dua ya yang ini kita taruh sini ya dan ini ada boxnya lagi ya telat dia dari atas kamera atas di sini tuh dapet kayak kaya tuh kan bener sukros kan nih ada dapet pin buat tempel di baju ya di jacket atau di topi juga bisa sih keren tuh gambarnya karakternya Genshin Impact sukros Wih siapa yang mau nih ge brosnya Genshin Impact ih ih gila keren kan tuh wuih mantap kemudian ada apa lagi sih di sini ada dapet cuma dapet selembaran dan ini Wih bye ya bahasanya Mandarin sih Aduh susah nih mengertinya ada yang tahu nggak nih guys nih tuh bacanya apa nih ini kayak makanan-makanannya si karakter Genshin Impact ya tuh oke gambarnya gambar simbol-simbol dari Genshin Impact ih bisa diangkat ini Wih gila eh ada apa nih OnePlus 9 RT Wow dapet posternya sukros Wow Wow guys dapet posternya sukros nih nih kita enggak posternya sukros one plus 90 Wah ini nih kayaknya smartphone nya ini ya one plus nine arti kayaknya belum kita pernah bahas tuh ya one plus nine artinya keren nih siapa yang mau buat tempel di pintu kamar dinding kamar atau dimanapun hmm keren uh uh ini dia guys gini kali ngeliatnya ya ya Iya kita lihat dulu dari sini nih casingnya nih Wah casingnya cuy coba kita lihat ya tuh casingnya ini licin dan ini juga terbuat dari plastik sini ya bukan karet dan kita lihat ih gila ini sukrosnya nah coba kita tradusi nih biar kehatan tuh casingnya Wow ya tuh guys kerennya jadi agak-agak mengkilat gitu nih Wah keren nih buat pencinta game Genshin Impact kamu kayaknya harus punya nih setilanya casingnya lah ya Oke kemudian disini ada apa lagi kita lihat Oke disini deh Oh gila dapet fan van cooler loh gila jarang-jarang dipaketan smartphone sekarang dapet fan cooler terlihat disini ada eh kabel type-c ya kemudian di dalamnya ini ada udah ini dia Wih fan coolernya guys ada lambangnya sih Genshin Impact loh Oke jadi sih kabelnya ini buat nyolok ke sini buat ke powerbank atau ke listrik nanti dia akan nyala nanti kita cek nih Apakah ada RGB lightnya apa enggak nih ya dan kita lihat sekarang nih box terakhir kita lihat apakah ada box-box lagi kita lihat Oh udah enggak ada apa-apa lagi udah ya India boxnya gambarnya gambar karakter sukros juga OnePlus 9 RT Oke disini tulisan ini OnePlus Genshin nih disini ada logo OnePlus nya langsung aja kita buka Oke bener nih OnePlus 9 arti namanya OnePlus mah bikin smartphone pasti enggak jelek pasti bagus dan ini variannya gila guys ramnya 12 GB internal storage nya 256 GB dan langsung kita coba buka ya wuup Wow kita lihat nih smartphone-nya ya taruh dulu ya 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 terus ini kita lihat di dalam paketannya ada apa aja voice dapat casing lagi casingnya enggak ada ya embel embel Genshin Impact cuman ada logo samar-samar OnePlus di sini never settle kalau dibanding sama ini sih sebenarnya casingnya lebih kelihatan Lux lebih kelihatan mahal dan materialnya bagus yang ini nih kalau ini keras banget jadi ini soft gitu casing yang soft dan ini casing yang keras gitu cuman yang yang ini ada gambarnya yang ini polos kagak ada apa-apa di sini dapat kabel charger type-c dan di sini ada eh kepala charger dari OnePlus 65 watt mantap dah gak ada apa-apa lagi langsung kita lihat aja ke si smartphone-nya Wow sebentar gimana kalau kita beresin dulu ya us ya sekarang kita lihat ke si smartphone-nya iya dari OnePlus 9 RT atau 9 RT nih jangan-jangan nanti muncul lagi nih OnePlus 9 RW ya ada RT ada RW oke langsung aja kita perotin set kita pengen tahu nih smartphone-nya dari OnePlus RT yang sebagai smartphone Genshin Impact wih gila keren banget ya sebentar 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 saya kletek dulu ya iya nah ini udah saya kletek dan bersih ini wow beda banget ini kayak lihat guys ini kayak smartphone yang belakangnya itu warna metalik ya metalik gradasi metalik mengkilat terus dilapisin kaca lihat tuh tuh metalik yang dilapisin kaca jadi itu mengkilat banget wih mantul-mantul gitu loh wih keren juga ya keren juga ya guys bisa lihat nggak ada deket tuh wih deh gila OnePlus RT Genshin Impact ih gila 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 oke keren kita lihat nih di bagian kanan ini terdapat tombol power on off tombol mute ya dan keren banget tuh tombolnya bergerigi di bagian sisi kanan ini terdapat dua buah garis antena satu tombol power off dan tombol mute yang kalau kita lihat ini kayak bergerigi ya tombolnya keren kemudian di bagian atas ini terdapat dua buah garis antena ini saking smartphone yang mengkilat-mengkilat rada-rada susah loh ini ada dua bagai antena dan ada microphone nya kemudian di samping kiri ini ada tombol volume keras suara dan garis antena juga satu biji di sini kemudian di bawah ini terdapat speaker dua buah garis antena port type-c microphone dan slot sim tray dan kalau kita lihat bagian belakang ini terdapat tiga buah kamera dan ada lampu flashnya banyak juga ya ada 12 juga mungkin ya Wow flashnya banyak juga ya dan logonya Oneplus gila keren banget loh wih keren banget kemudian di bagian depannya ini terdapat ada satu buah lensa dan ada earpiece nya ya sangat kita coba langsung aja yang lainnya smartphone ini dari si Oneplus 9 arti jebret Oke dan muncul logonya Oneplus dan power by Android ngomong-ngomong kenapa enggak ada embel-embel Genshin Impact ya ya mestinya dari logonya kek atau apanya gitu pastinya lain mestinya ada Genshin Impact nya ya di sini juga komisnya ada Genshin Impact nya apa gitu tuh di ini dia nih screen locknya kayak begini guys Oke dia masuk ke main menunya home screen hmm ini udah HP biasa sih ya bukan timnya enggak ada tim khusus spesial Genshin Impact ini jadi cuman di boxnya aja box dan paketannya yang Genshin Impact sedangkan dalam-dalamannya ini enggak ada Genshin Genshin nya amat Oke kita dulu nih Oneplus 9 arti dia pakai prosesor apa sih penasaran loh saya jebret media skornya mencapai 788.897 dah habis dari ini kita bisa lihat prosesornya dia pakai apa nih detilnya seperti ini langsung kita lihat ke prosesornya dia pakai Oke Snapdragon triple 8 5G dan GPU nya Adreno 660 resolusi layarnya 1080 x 2400 pixel kamera belakang di tiga nih 50 megapiksel 16 megapiksel dan 2 megapiksel kemudian kita bisa lihat di sini baterainya itu 4500 mAh OS nya Android 11 dan ada NFC nya mancap Oke setelah itu kita lihat yuk GPU mark benchmark nya berapa supaya kita tahu nih performanya tuh gambaran seperti oke 17345200 jadi ini menyandanglar maknya langsor belum maknya longsor masih maknya langseng paru udah Snapdragon triple 8 loh iya kan Oke kita lihat nih tadi Oh ya sebentar screen refresh ratenya kalau nggak salah nanti 120hz coba kita buktikan ya kita lihat di sini ya dia 120hz nih screen refresh ratenya Oke langsung aja kita babat buat main game Genshin Impact Oneplus arti special edition Genshin Impact main game Genshin Impact juga ya nih guys udah masuk ke gamenya Genshin Impact pakai Oneplus arti special edition Genshin Impact Genshin Impact dan ini kita lihat settingan grafiknya udah pakai settingan grafik rata kanan tuh high high highest 60 dan ekstrim Oke langsung kita coba ya zeng Oke tapi sebelum itu saya merasakan ini speakernya merdu banget loh dan ini ternyata speakernya dua ya di bawah dan di atas guys jadi berasa banget stereo nya pantesan suaranya kok enak banget gitu ya Hai coba ya set 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 Oke berasa nih kebantu sama 120hz nya ya lincah banget udah gitu pakai Snapdragon triple 8 nanti kita cek nih Apakah panas main Genshin Impact mana nih musuhnya nih atuh nah tuh disana banyak musuh ya siap-siap nih guys Iya Oke 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 Wah tapi keren banget tadi ya pas keluarin jurusnya ya enggak ada nyedet-nyedet langsung bergitu gila sih mana lagi ya musuhnya ya Halo apa kabar saya nggak pakai jurus pamungkas deh iya tuh ini terlalu jago kali karakter saya ya si sukros nih itu musuh lagi nyuci baju atau gimana iya ada banyak nih Oke oke kita mulai ya oh gitu dia pakai dia pakai oke waduh 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 kita pakai Diana oke oke ayo keluarin pukulan maut ayo 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 sini tak pukul lagi sini ayo kau berani sini deket deket kau berani kalahkan jangan macam-macam nih oke tuh ayo ayo kan lewat sama saya ini di belakangnya udah mulai panas coba kita lihat berapa sih tempur aturnya tuh udah 40 42 42 39 41 Oke 42 udah cukup panas gimana kita coba pasangin ininya ya Hai fan coolernya nih wis gila kita coba pasang dulu kabelnya kan dan kabel ini udah saya colokin ke powerbank langsung kita nyalain di sini ada tombol onnya tetap Oh ada RGB nya ternyata keren loh wis keren guys Hai fan cooler Genshin Impact Coba kita pasang di belakang nah udah saya pakai wis gila keren banget Genshin Impact Oke oke kita lanjutin lagi yes yuhuu anybody home keren banget loh nih menurut aja buat main game yang lainnya ya ya nih guys udah masuk ke gamenya pubg mobile menggunakan OnePlus RT waduh 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 udah main tembak-tembak aja nih siapa nih yang main Hai gila suaranya kenceng banget guys nih speakernya Hai cobain lagi ya ih siapa nih Hai gila speakernya kenceng banget guys yuhuu wis mantep oke dan ini kita bisa lihat nih guys ya di OnePlus RT ini kita main game pubg mobile itu settingan grafiknya bisa di Ultra HD itu jadi detil banget gambarnya dan geroskopnya juga lancar banget Hai waduh keren Hai lompat lompat ceker tembak tembak ceker ceker tembak tembak ceker wis gila detil banget gambarnya nih rumputnya daun-daun nih tanah batu-batuan alang-alang padi awannya gila sih speakernya kenceng lihat nih wuhh gila 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 nah nih guys tadi udah main game Genshin Impact dan pubg mobile menggunakan Oneplus 9 RT ini dan udah pake fan coolernya nih kita coba copot yuk berapa seberapa dingin sini si fan coolernya wis 17 lo 21 ish dingin banget ini oke ini dingin banget guys udah kayak di kulkas tuh dikodi di mainin lebih lama lagi bisa sampai dingin banget nih guys bisa dibawah 10 derajat mantap nah kayaknya enggak abdul kalau kamera nggak dites kameranya ya yang mana Oneplus 9 arti ini memiliki tiga buah kamera belakang yang terdiri dari 50 megapixel f1.8 main kameranya kemudian ada 16 megapixel f2.2 untuk ultrawide dan 2 megapixel f2.4 untuk makro sedangkan kamera depannya ini adalah 16 megapixel f2.4 yuk kita lihat hasil contoh jenis foto dan dekode video dari Oneplus 9 arti ini sebagai berikut ya guys ini saya lagi ngerekam pake kamera belakang dari Oneplus 9 arti special edition Genshin impact format yang full HD 30 fps kita lihat disini dianteng ya dibawa jalan kalau berasa goyang-goyang banget mah itu udah kelihatan ini dari layar aja udah anteng banget dan kita lihat nih detil-detil dari si daunnya bunga-bunga kecil nih batang pohon teksturnya jelas ya kita coba ke lensa ultrawide jebret keren bisa dirubah dah dalam kondisi lagi ngerekod nih awannya juga keren loh tuh teksturnya ya kita balik lagi ke lensa normal mantap jebret ya ini langsung aja 4k 60fps 4k 60fps kondisinya smooth banget ya kirain full HD aja tapi ini 4k 60fps nya bisa smooth banget hai 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 mantap banget loh 4k lho nih 60fps keren banget ya Oneplus memang begitu Hai kameranya bagus mantap nah ini kayak kamera depan dari Oneplus 9 arti special edition Genshin Impact oke oke kita lihat nih layar awan bagus ya ini goyang-goyang masih kayaknya sih enggak ya oleh ada di layar ya mantap bisa lihat nih sip oke kita lihat nah di bawah Ihr if you selamat menikmati sebelum saya bahas kesimpulan nih saya mau cobain pakein casingnya Genshin Impact tadi ya ya oke jadinya kayak begitu guys smartphone Genshin Impact OnePlus 9 RT pake casing Genshin Impact oke ya jadi kesimpulan saya mengenai OnePlus RT edisi spesial Genshin Impact ini adalah smartphone tentunya papan atas karena pake prosesor Snapdragon 888 bisa mainin game PUBG Mobile settingan grafiknya Ultra HD jadi itu enak banget buat main game detail banget buat main game Genshin Impact tadi lancar ya pake settingan grafik rata kanan keren banget soal kameranya juga gini deh OnePlus gak ada yang gak bagus kan speakernya juga 2 berasa stereo banget apalagi pas main game Genshin Impact tadi merdu banget oh ya tadi saya mau tes nih kan udah jalanin ini nih fan coolernya udah cukup lama saya penasaran berapa derajat sih tuh 10 derajat 9 derajat bener kan bisa di bawah 10 derajat tuh tuh udah 9 derajat dingin mantep oke so guys demikian video mengenai smartphone OnePlus 9 RT edisi spesial Genshin Impact semoga bisa menambah wawasan kamu dan jangan lupa subscribe bagian yang belum dan aktifin loncengnya supaya kalian bisa tau kalau ada video baru dari channel ini dan jangan lupa follow Instagram untuk melihat peruangan gadget YouTube ini lainnya sampai jumpa di video berikutnya bye bye